Sekarang kita bahas nomor 9 dan 10 Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 Kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin saat ini sudah tidak lagi menggunakan karbulator Tetapi menggunakan teknologi injeksi sebagai pengatur jumlah bahan bakar dan udara yang masuk dalam ruang pembakaran Sistem injeksi dilengkapi dengan alat serba otomatis sehingga pembakaran lebih sempurna Sebab perbandingan jumlah oksigen dengan uap bensin ukurannya tepat Bensin mengandung senyawa oktana Kita mengenal bensin itu dengan nilai oktannya Nah nilai oktan ini adalah nilai yang dibandingkan dengan oktana ini Jadi tidak semua unsur di bensin, tidak semua cairan di bensin adalah oktana sebenarnya Cuman nilai oktan itu merujuk pada seberapa besar oktananya Jika terbakar sempurna akan mengalami reaksi sebagai berikut Ya oktan itu 8 Jadi oktana itu C8H18 Ya disini masuk senyawa alkana Dengan senyawa C8H18 Kalau dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O Namun apabila jumlah oksigen kurang tepat Reaksi menjadi tidak sempurna Serta dapat menghasilkan gas karbon monoksida yang beracun dan jelaga Ya beracun dan jelaga Mengandung butiran karbon Kenapa gas CO ini beracun sebagai tambahan informasi Ya karena gas CO ini lebih mudah diikat oleh hemoglobin daripada oksigen Sehingga hemoglobin kita lebih banyak mengikat CO2 karena lebih mudah Akhirnya kita mati lemes seperti orang kena anemia Ya jadi kita mati Keracunan CO ini Artinya kita kekurangan oksigen Ini bahaya Ya disitulah yang disebut beracun itu Dia lebih mudah diikat oleh hemoglobin Sehingga kita lebih Darah kita akan lebih banyak mengikat CO daripada oksigen Dan kita kekurangan oksigen Nanti lemes C8H18 Bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan 4 CO2 Dan 4 CO Dan H2O atau C8H18 Ditambah oksigen akan menghasilkan 4 CO2 2 CO plus 2 karbon Nah disini Karbon inilah yang menghasilkan jelaga Ya Nah Berkat teknologi injeksi Perbandingan volume uap bensin Dengan gas oksigen Akan lebih tepat Sehingga pembakaran hanya menghasilkan CO2 dan uap air CO2 memang Tidak kita butuhkan dalam pernafasan Tapi paling tidak dia Tidak beracun kan gitu ya Berilah tanda centang Pada kolom yang benar Apabila pernyataan benar Dan kolom salah Apabila pernyataan salah Yang pertama Pemanfaatan sistem pembakaran injeksi Menyebabkan kendaraan bermotor Lebih efisien dalam Pemanfaatan bahan bakar Ini benar Ya Lebih efisien Karena kita inginkan Pembakaran sempurna itu seperti ini Energinya juga kan Sesuai dengan yang diharapkan Semakin sedikit gas Jumlah oksigen Yang digunakan untuk Membakar bensin Semakin Banyak asap Yang dihasilkan Semakin sedikit Ya Jadi Kita menyebut Asap itu Apabila kita melihat Kayak ada Karbonnya disitu Kelihatan asapnya Ya Jadi Asap itu adalah gas juga Cuman Kita menggunakan istilah asap itu Kalau gas itu bisa Kasat mata Bisa dilihat mata Ya Semakin Sedikit oksigen Digunakan pembakar bensin Semakin banyak asap Ya Semakin banyak jelaga Atau asap yang dihasilkan Jadi ini Benar juga Ya Karena jelas disini Ini akan menghasilkan jelaga Ya Oke Terutama reaksi yang kedua ya Bukan yang pertama Reaksi alternatif kedua Gas hasil pembakaran Kendaraan bermotor Terdapat menyebabkan Terjadinya efek rumah kaca Yang menyebabkan Terjadinya pemanasan global Ini juga benar Ya Terlepas dari itu Efisien Maupun tidak efisien Baik CO2 Maupun CO Ini menyebabkan Efek rumah kaca Agar bensin terbakar sempurna Maka perbandingan Poluma bensin Dan oksigen Adalah 2 banding 5 Ya Agar terbakar sempurna Kita lihat pada Ini Apa Reaksi ini C8 Nah kita Akan setarakan ini Untuk melihat perbandingannya Ya Reaksi ini kita setarakan Nah Setelah kita setarakan Sesuai tidak dengan Perbandingan 2 banding 5 itu Nah Oke Ini kalau dibesarkan Nah Atau ditulis lagi Ulang aja Biar enak dilihat ya C8H18 C8H18 Tambah O2 Menghasilkan CO2 Ditambah H2O Disini kita setarakan Karbonnya dulu Disini karbonnya 8 Disini Kalau cuma 1 Dikalikan 8 Jadi C nya sama-sama 8 Kemudian kita setarakan hidrogennya Disini 18 Disini cuma 2 Maka disini kita kalikan Jadi 9 Ini kan repot Ya Kalau hidrogennya 9 Disini 9 Tentang enggak sih Enggak karbon ke oksigennya ya Jadi C nya 8 C nya 8 Oke 9 kali 2 18 Disini 18 Oke Sekarang oksigennya Oksigennya disini adalah 16 Ya kan Disini adalah 9 16 tambah 9 25 Ini adalah 25 per 2 25 per 2 Dikalikan 2 adalah 25 Disini 25 16 tambah 9 Juga 25 pas Untuk oksigennya Ya Karbonnya pas Nah Semuanya sudah pas Nah perbandingannya Sekarang Agar bensin terbakar Sempurna Apakah perbandingan volume bensin Nah bensinnya C38 nya ya Dengan oksigen bukan 2 banding 5 Tapi 1 Dibanding 25 per 2 Atau 1 dibanding 2 dibanding 25 Yang benar 2 dibanding 25 Jadi jelas ini Pernyataan yang salah Ini pernyataan yang salah Oke Sekarang Pernyataan Pas soal yang terakhir Nomor 10 Hal yang paling mudah Untuk mendeteksi bahwa Kendaraan permotor Pembangatnya Tidak sempurna Jelas tadi Kalau tidak sempurna Menghasilkan jelaga Jadi ya Disini Terlihat bahwa Kenal pot berjelaga Ini yang paling mudah Karena jelaga itu kelihatan Warnanya hitam Kalau kenal potnya Kotor Hitam Banyak jelaganya Wah ini pemangkarnya Tidak sempurna Itu paling mudah Terima kasih Terima kasih